Hai semuanya apa kabar, Furi disini hadir kembali dan selamat datang di channel ini Video kali ini gue bakal ngebahas UR Dream Ticket Ataupun juga tiket-tiket yang lainnya ya Berhubungan dengan saat video ini dibuat Ada berbagai tiket disini yang bisa kalian dapatkan ya Ini gue udah ambil, tinggal tukerin aja Namun ini ketika video ini dibuat UR Dream Ticketnya itu keluarnya sekitar 3 minggu yang lalu Ya jadi gue sedikit agak telat ya Namun gak apa-apa sih Siapa tau aja dari kalian ada yang belum dipake Karena kalo menurut gue sih UR Dream Ticket pastinya bikin bingung Jadi tentunya gak akan langsung dipake aja ya Pasti didiemin dulu kalian pun mikir-mikir mau ngambil Untuk ke deck apa atau untuk kartu apa Nah makanya gue juga bikin video ini Supaya barangkali bisa ngebantu kalian untuk memutuskan Kalian mau ngambil ke kartu apa Jujur karena gue sendiri pun masih bingung untuk Nukerin si tiket-tiket ini Terutama yang UR Dream Ticket ini ya Yang ada logo si kepala Blue Ace nya Oke gue kembali terlebih dahulu Ini gue mau liatin dulu deck Dark Magician gue Ya ini untuk gambaran kalian aja Ini deck Dark Magician gue tentunya sangat tidak complete sekali Dan ini ditambah sama Amazon Seperti yang kalian liat Nah ini gue punya Magician Navigation nya Ini gue lupa dapet dari Dream Ticket atau bukan Atau memang event saat ada deck Dark Magician keluar Namun gue punya satu ini dari tiket Nah di UR Dream Ticket sekarang tuh ada Dark Magician Circle nya Ya jadi itu spell intinya atau core nya Nah kalau misalkan gue tukerin tuh bisa jadi punya satu ya Jadi Magician Navigation nya punya satu Lalu Magician Circle nya punya satu Jadi ya bisa dipake lah Jadi Dark Magician versi free to play ya Meskipun bagusnya sih tiga kan ya Kalau pengen konsisten dan pengen gak break atau kacau sih tarikannya Ya sekarang mari kita liat ke penukaran tiket UR Dream nya Kita kesini ke mailbox ya Exchange Ticket Lalu yang ini Ya kalian bisa liat ini adalah tampilannya ya Seperti biasa kalau yang udah sering main Juga Dwelling pasti tau Dan disini ada Recommended for Beginner Ini tuh bisa diikutin juga sih sebenernya Ya ada ini juga ya Magician Navigation Namun tetap kalian harus perhatikan Kalian tuh punya deck apa aja dan Lagi incer kartu apa gitu Maksudnya kalian mau melengkapi deck yang mana dan Udah punya staples apa aja Nah ini gue bahas dulu si peraturannya ya Ataupun saran gue ini Jadi pendapat pribadi gue Kalau kata gue UR Dream Ticket ini Satu Gunakan untuk kartu inti atau penting top tier deck Lalu yang kedua Gunakan ke staples Yang berguna ke banyak deck Staples itu jadi kartu trap atau spell Yang bisa digunain ke semua deck gitu Jadi kayak misalkan ya ini Cosmic Cyclone Nah ini namanya staples Bagi yang belum tau Dan ketiga Gunakan ke extra deck yang berguna Yang bisa dipake ke banyak deck Ya jadi extra deck Kayak misalkan Fusion atau Synchro Jadi banyak diantara kartu-kartu ini Yang gak berguna guys Jadi jangan ditukerin ya Sama kayak di Monster Di Monster juga banyak yang gak berguna banget Jangan sampe Konami Kalian tertipu oleh trik Konami ya Karena Konami itu Memasang banyak jebakan disini Bisa dibilang Jebakan Batman Bukan jebakan sih Lebih tepatnya Zong gitu ya Kayak misalkan ini Axe Rider Kalian Buat apa gitu kan Misalkan nukerin ke dia gitu Ya kalian liat sendiri ini Ini cuman sekedar Axe Rider Ya makanya gue juga bikin video ini ya Untuk membantu kalian juga Seperti yang udah gue bilang Dan Langsung aja Jadi pertama Tadi kan itu ya Ke core deck Jadi Utamain dulu Kartu Core Kartu inti Untuk melengkapi deck kalian Ya kayak misalkan gue tadi Dark Magician Nah ini gue liatin ya Dark Magician Circle Nah ini dia Kalau untuk contoh kasus Di akun gue Ini bisa dilakukan ya Atau diterapkan Jadi Dark Magician Circle Gue bisa tukerin dan Jadi gue punya 2 Ya itu untuk contoh aja Sebenernya tetap tergantung Kembali lagi Ke kondisi Deck Atau kondisi akun kalian Saat ini gitu Butuhnya apa Namun yang paling aman sih ya Nukerin ke Step Pulse Ya jadi Step Pulse itu Kayak tadi gue udah bilang Trap Spell rata-rata Yang bisa Ngebantu kalian banget Jadi Yang berguna banget lah Kayak misalkan Cosmic Cyclone Terus Ya ini bisa masuk Drowning Mirror Force Dimensional Prison Ya pokoknya nanti Di akhir video Gue bikinin Gambar Semua kartu-kartu Yang udah gue rangkum Yang menurut gue Penting atau bagus Menurut gue Dan Di akun gue itu Kondisinya Bisa untuk ditukerin Kembali lagi ya Gue ingetkan Tergantung Kondisi Deck Kondisi Akun kalian masing-masing Jadi maksudnya Jangan terlalu Saklek Ngikutin Oh yang digambarnya itu Kayak gini ya Makanya gue harus Ambil itu Nggak juga gitu Maksudnya kalian Decknya apa Ya Video ini hanya sekedar Membeli gambaran Atau inspirasi Atau juga Mungkin bisa Biar kalian Nggak terlalu bingung Gitu Jadinya Ya kalian bisa Lihat disini ya Banyak banget Ini kartunya Dan rata-rata Banyak isi Yang nggak bergunanya Kalau kata gue Apalagi di sesi Monster Sama di sesi Extra Deck Ya ini kita bisa Scroll-scroll Terus ke bawah ya Atau geser-geser Terus Nah ini Kalau misalkan Di kasus Akun gue ya Selain Dark Magician Itu kemungkinan Besar bisa ditukarkan Ke Super Heavy Samurai Sebentar gue cari Super Heavy Ya Ini gue bisa Nukerin ke dia Karena Seperti yang Udah gue kasih tau Di video gue sebelumnya Yang ngejelasin Deck apa aja Yang ada di akun gue Ini Super Heavy Samurai Gue cuma punya satu ya Jadi bisa aja sih Kalau mau nukerin ini Nah justru itu guys Bingungnya itu ke situ Maksudnya Mau diprioritaskan Ke yang mana Apakah gue Mau ngambil Dark Magician Circle Atau ngambil Super Heavy Samurai Wagon Jadi Ya itu bingungnya Nah Di kasus kalian juga Pasti bakal Ketemu Titik kayak gitu Pasti Kalian harus nentuin Bener-bener milih Mau ditukerin Ke yang mana Karena gak bisa Dua ya Tentunya Ini cuma satu Dapetnya Dan ya Kayaknya Videonya sampai sini dulu aja Dan Disini gue cuma ingin bahas Tiket ini aja Semoga ini bisa Menjadi bahan referensi kalian Ya nanti gue tampilin Si gambarnya ya Dan Seperti biasa Nama gue Furi Terima kasih buat yang udah nonton Bye Sampai jumpa